Halo, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Bunanya Binbul Bunanya Binbul di sore ini kita punya sesuatu yang ada di samping bunda ya apa ini pasti pada pini sirin gak usah pini sirin nanti akan dijelaskan sama bunda ini gunanya untung apa dan ini apa tapi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya ini apa ini adalah lampu UVC jadi ini lampu UVC ini apa lampu UVC ini adalah alat untuk mensteril ruangan jadi biasanya dipakainya itu di rumah sakit klinik seperti itu, tapi sekarang ada versi mininya atau versi kecil dimana dia untuk di rumah tangga atau di ruangan-ruangan kecil seperti kamar yang biasanya kapasitas dia atau dia bisa membersihkan ruangan itu 40 meter persegi ini ada UVC lampu mini cell nya dia instan desinfektan sterilnya dia up to 99% up to ya bukan 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 99% tapi up to disini dia bisa membunuh mikrobiologi kemudian dia memakai radar induction nah dia ini yang versinya ozon jadi dia itu yang versi ozon karena ada dua versi dia ada versi non ozon dan ada versi ozon untuk yang ini kita pakai versi ozon jadi bedanya ozon sama non ozon itu jadi begini ketika nanti lampu dihidupkan untuk yang ozon dia dihidupkan dia merubah O2 eh co2 sorry co2 menjadi O3 jadi nanti ketika sudah selesai pensterilan ruangannya dia akan tercium bau-bau agak hangit hangit seperti itu tapi kalau yang non ozon non ozon itu tanpa bau ya oke kita langsung buka aja ya guna jauh penisirin dihid kayak gimana isinya karena belum pernah punya yang mini cell nya tapi kalau yang biasa di rumah sakit di ruang oka itu yang versi gedenya yang diharga 6 jutaan ini murah ya ini murah sekitar tadi bunda beli diharga 295 ya diharga 300 ribu ya oke masuk aja ya karena bunda juga penisirin ini gaya apa sih dan segede apa oke disini ada manualnya ya biasa seperti biasanya bagus disini gini dia ada apa aja ada apa aja disini ini ya bunda juga baca ya karena bunda juga gak tau ini namanya apa jadi yang ini dia pakai remote jadi kita gak usah nyalain langsung jadi gini ya ini alatnya yang di bawahnya nanti kita rakit sama-sama ya sepasang atau dua biji ini untuk tutup atasnya kemudian ini ada lampunya cuma lampunya nanti aja daripada percahian nanti tenggol kita pasang dulu deh soalnya bunda juga gak bisa belum bisa ini gimana caranya sepertinya sih begitu nih ini kan ada yang di atas ada tutupnya yang ini kita pasang yang gak ada tutupnya sampai temunya pakai sedikit tenaga dalam ternyata oke lampunya karena lampunya takut nih jadi ini nih ini lampunya nih kita pasangkan begini nih disini udah ada lubang-lubangnya ya ini pasangin nah asap bunyi yaudah ya udah gak ada isinya ini aku taruh dulu tempat terus ini kan ada ini ada bolongnya kita masukin disininya oke 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 eh 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 akhirnya bisa terpasang ini dikasih baterai dulu deh eh eh copot nah sudah jadi tada tada inilah mini UVC oke tadi udah sedikit bunyi jelasin ya apa kegunaannya jadi ini nanti bisa di timer timernya ada 3 macem 15 menit 30 menit atau 60 menit ya atau 1 jam jadi tergantung kebutuhan dari kita kita mau steril ruangan itu selama berapa lama ya eh terus caranya ya ini caranya bagaimana kita percaya oke kalau kita lagi nyeterilin itu usahakan ruangan kosong jangan ada benda bergerak misalkan kayak kita ada disitu binatang pun dikeluarin gak boleh gak boleh ada makhluk hidup terus kalau misalkan ada kipas yang bergerak tolong dimatikan pokoknya ini hanya untuk di kamar yang gak ada aktivitas oke kita colokin ya ya ini udah dicalokin nah ini nanti setelah di oke oke ini dicalokin terus kalau mau ngidupin tinggal dipencet aja nih tit ya ini gak saya coba disini nanti akan kita terapkan langsung di ruangan ya jadi begitu hidup tit kita tinggal atur mau berapa menitnya disini ada tinggal kita tit ya terus nanti dia akan menunggu beep 5-10 detik dia memberi kesempatan kita untuk keluar dari ruangan nah dia nanti akan dan ingat setelah lampu ini sudah mati nanti misalkan kita pasang 15 menit misalkan setelah 15 menit kita jangan langsung masuk ke dalam ruangan itu biarkan dulu sekitar 30-40 menit diamkan baru nanti kita boleh masuk kenapa? karena dia menghilangkan bau-bau ozomnya itu ya nanti langsung kita terapkan aja di ruangannya oke nanti jangan lupa untuk like dan subscribe nya loh ya oke kita mau langsung aja ya yuk biar lebih jelas ya nah ini kita hidupkan kita pilih 15 menit aja ya nanti dia sambil menunggu dia akan hidup sambil dia bip begini kita keluar dari kamar matikan lampu oke kalau lampunya hidup seperti tadi ya jangan dilihat langsung pakai mata sakit ke matanya dan jangan sampai kena ke kulit nanti kulit kita akan melepuk ya oke kita tunggu 15 menit karena tadi hundang pencetnya 15 menit nah setelah 15 menit kita tunggu 30 sampai 40 menit untuk menghilangkan bau dari si ozomnya itu ya oke jangan lupa untuk like dan subscribe nya sampai ketemu di video selanjutnya dadah sampai jumpa